Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel marah petani kali ini saya akan memilihkan kondisi dari dampak dari kemarau keterusan teman 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 ini sudah hampir satu bulan kemarau teman teman tidak ada datangnya hujan dan bagaimana dampaknya terhadap tumbuhan atau tanaman saya teman teman dan bagaimana tips agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman saya tetap berkembang bagus teman teman ini kelihatannya teman teman ini tanaman terong saya dan ini kelihatan tanahnya sudah mulai kering kelihatan kering teman teman sangat kering sekali dan ini terlihatkan tipsnya agar pertumbuhannya sangat bagus seperti ini dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawah ya teman teman agar channel ini terus termotivasi buat video video yang berofa baik sebelum kita tonton video ini tonton dulu intronya berikut ini setelah ini teman teman ini tanaman terong saya sudah terima kasih selamat menikmati 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 karena kering ini sudah melampaui ini sudah sangat keras teman-teman tetapi buahnya juga bagus dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe jangan lupa untuk subscribe like dokumen dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman agar channel ini terus memotivasi video-video menfaat kita lanjutkan ini ini buahnya tetap bagus teman-teman dan ini kita potong dan ini sudah melampaui teman-teman akibat dari musim kemarau tersebut selanjutnya kita bersihkan nanti insyaallah musim penghujan akan keluar lagi jika setelah satu bulan tidak musim hujan teman-teman suatu semua satu kalipun tidak ada musim datangnya hujan dalam 20 hari ini atau sampil satu bulan ini teman-teman makanya kita buatkan ini buah barunya kita lakukan perawatan buah barunya supaya ke atas cincu bulman dan ini buah baru kita pertahankan sini dan jelas teman-teman ini buah baru semuanya nih baru juga kita pertahankan ini supaya bunga ke atasnya kita juga bunga baru nih ini teman-teman bunganya juga bunga baru semuanya terlakukan perawatan ini teman-teman ini juga buah baru Hai nah ini hasil ambilan teman-teman ini kita ambil tadi insyaallah ada 10 kilo-an ini cukup bagus walaupun musim kemarau tetap bagus teman-teman masih besar-besar dan panjang buahnya sini inilah hasilnya dan situ teman-teman kelihatannya ini cukup bagus juga perkembangannya ini baik setiap itu kelihatannya teman-teman agar tipsnya menghindari musim kemarau atau merawat tanaman di musim kemarau agar tanaman tersebut tidak stres dan mati kelihatkan lain teman-teman ini sudah banyak teman-teman tidak mengalami stres kelihatan ini bunganya bagus pucuknya juga bagus ini ini buahnya cukup bagus banyak-banyak teman-teman ini buahnya cukup banyak itulah kelihatannya sangat bagus semuanya tidak ada yang mengalami stres ini teman-teman sangat bagus dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran silahkan ditulis di kolom komentar sangat saya menerima saran-saran dari teman-teman tipsnya teman-teman pemberian plastik musa ini dan juga gulmanya tidak dibuang teman-teman gulmah setiap ini baik setiap inilah hasil tanaman di musim kemarau dan insyaallah nanti hujan akan datang teman-teman agar semua petani bahagia baik sekian dulu dari channel Mada Petani dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk klik tombol marah di bawah teman-teman agar channel ini terus terkotivasi buat video-video yang bawah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe semuanya teman-teman